Sushi adalah makanan khas Jepang Yang jenisnya ada bermacam-macam Dan masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri Tidak hanya dibungkus nori dan nasi saja Ada pun yang disajikan dalam bowl atau mangkuk Dihidangkan mentah, digoreng, dan lainnya Di Jepang sendiri sushi ada sekitar 50 jenis Dan sebagainya cukup populer di Indonesia Yang pertama adalah maki sushi atau norimaki Maki sushi adalah jenis sushi yang sering kita jumpai di Indonesia Biasanya disebut juga dengan norimaki Ciri khas norimaki yaitu bentuknya bundar Diisi dengan aneka lauk seperti irisan timun, salmon, daging sapi, telur, seafood, sayuran, buah alpukat, dan lainnya Norimaki atau maki sushi ada pada Seperti contoh di bawah ini ya guys ya Semua lauknya dibalut nasi yang telah dibumbui dengan cuka beras Kemudian pada bagian paling luarnya dibungkus nori Atau rumput laut kering khas Jepang Sekilas norimaki mirip dengan kimbap yang ada di Korea dari segi fisik dan isiannya Namun kimbap isinya adalah berupa campuran nasi ya guys ya Dicampur dengan minyak wijen Bukan cuka seperti pada sushi khas Jepang Selain itu cara makan sushi adalah dengan dicocol pasta wasabi dan kecap asin khas Jepang Nah ini ada perbedaannya ya guys ya Kimbap PS sushi Persu sushi ya guys ya Kimbap persi sushi bisa dilihat ya guys ya Selanjutnya adalah nigiri sushi Sushi ya guys ya Nigiri sushi Kebanyakan sushi yang kita ketahui Biasanya dibungkus dengan rumput laut atau nori Dan isian lauknya berada di tengah-tengah gulungan Namun berbeda dengan nigiri Nigiri sushi adalah olahan sushi yang dihidangkan dalam bentuk nasi kepal kecil dan lonjong Lalu diberi aneka makanan laut atau seafood Mentah yang masih segar sebagai toppingnya Misalnya seperti telur ikan Telur dadar Gurita Filet ikan salmon Tuna Cumi-cumi Udang dan sebagainya Nigiri sushi ya guys ya Ada pada contoh gambar di bawah ini Nigiri Nigiri sangat populer Dan sering ditemui pada restoran Jepang di Indonesia Karena rasanya unik Yaitu perpaduan seafood mentah dengan nasi Tidak perlu takut tercium bau amis ketika memakan nigiri Sebab sudah diolah secara khusus agar nyaman ketika disantap Dan aman ya guys ya Bagi pencernaan Nigiri Ada pada contoh gambar di bawah ini ya guys ya Bisa dilihat segar ya guys ya Selanjutnya Inari sushi Jenis sushi matang yang wajib dicoba dan cukup populer Yaitu Inari sushi Makanan khas Jepang ini Merupakan sushi yang dibungkus dengan kantong tahu goreng Bukan rumput laut kering atau nori Sehingga isian inari sushi teksturnya lembut dan gurih Sedangkan pada bagian luarnya terasa crunchy ketika digigit Inari sushi ya guys ya bisa dilihat seperti pada contoh gambar di bawah ini Mirip sekilas mirip ondading ya guys ya Isian inari sushi sama seperti sushi pada umumnya Yakni nasi pulen Nasi pulen maksudnya guys ya Berbumbu Nasi pulen berbumbu Yang dicampur cuka beras Namun sekarang sudah dikombinasikan isinya Dengan aneka lauk seperti seafood matang Telur dadar Daging sosis dan sayuran Inari sushi banyak disukai karena perpaduan rasanya unik Biasanya dijadikan sebagai pendamping saat makan bento Selanjutnya Cirashi Cirashi adalah nama sushi bowl Yang lumayan populer Namun tidak semua restoran Jepang di Indonesia Menjual makanan tersebut Cirashi berbeda dengan sushi lainnya Karena tidak dibungkus nori Ataupun kantong tahu Bahkan jika diperhatikan bentuknya cenderung Mirip rice bowl Bertoping sashimi Seperti pada contoh gambar di bawah ini ya guys ya Cara penyajian cirashi adalah Dengan nasi yang diberi bumbu dan cuka beras Pada bagian bawah Lalu pada bagian atasnya Diberi topping taburan nori Seafood segar Daging ayam Daging sapi Telur ikan Irisan mentimun dan lainnya Cirashi sangat cocok dijadikan sebagai makanan berat Maupun hidangan pesta Sebab porsinya besar dan mengenyangkan Selanjutnya adalah gunkan Gunkan sushi Sekilas mirip dengan norimaki Namun bentuknya lebih lonjong ya guys ya Dan sedikit tinggi seperti kapal perang Sehingga dinamakan gunkan Atau gan Tidak hanya dibungkus lembaran rumput laut kering atau nori Gankan juga sering dibungkus Menggunakan irisan mentimun yang tipis Ataupun zucchini segar Gankan biasanya disajikan dengan Nasi dibalut irisan kulit mentimun Jepang tipis atau nori Kemudian diatasnya diberi topping yang melimpah Sehingga dihasilkan ciri khas rasa yang unik ya guys ya Unik dan segar ketika disantap Jenis topping yang biasanya digunakan Antara lain telur ikan Daging ikan Irisan daging sapi atau ayam Udang Gurita Cumi dan macam-macam lauk lainnya Bisa dilihat pada contoh gambar di bawah ini ya guys ya Selanjutnya adalah Uramaki Biasanya bagian paling luar sebagai pembungkus sushi adalah nori Namun berbeda dengan Uramaki sushi yang merupakan kebalikan dari nori maki Sebab bagian rumput laut keringnya untuk membungkus lauk Sedangkan nasinya terletak di paling luar sebagai pembungkus keseluruhan Pada bagian nasi sebagai pembungkus terluar Uramaki Uramaki biasanya diberi taburan nori kering atau biji wijen Sedangkan bagian dalamnya seperti irisan Maksudnya isian sushi ya guys ya Pada umumnya Uramaki sangat nikmat disajikan bersama cocolan pasta wasabi dan kecap asin Jepang Nah bisa dilihat ya guys ya Uramaki Seperti pada contoh gambar di bawah ini Selanjutnya adalah Futomaki sushi Futomaki yang merupakan nori maki Namun dengan versi lebih besar serta tebal ukurannya Bahkan isiannya lebih banyak ya guys ya Tidak heran jika sushi jenis ini disebut sebagai nasi gulung lemak Di Jepang hal ini karena Futomaki berukuran lebih besar Karena memiliki 7 macam isian lauk di dalamnya Mulai dari sayuran, daging, alpukat, telur ikan, telur dadar dan lainnya Seperti pada contoh gambar di bawah ini ya guys ya Futomaki ya guys ya Lalu sashimi menyajikan aneka hidangan lauk mentah dalam kondisi segar Sashimi sebelum disajikan harus diolah terlebih dahulu Supaya baunya tidak amis sekaligus Mempertahankan kesegaran bahannya Hidangan khas negeri sakura ini populer di berbagai negara termasuk Indonesia Sehingga biasanya pasti ada di restoran-restoran Jepang Nah meskipun disajikan dalam kondisi mentah Namun rasanya segar dan legit ya guys ya di mulut Apalagi dicocol dengan saus khusus dan wasabi Jadi rasanya tidak akan hambar ya guys ya rasanya Dan sensasi tekstur yang unik dibandingkan jenis sushi lainnya Sebab sashimi tidak disuguhkan bersama nasi cuka Oke guys sekian saja info dari RKG Channel Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya Karena hari masih banyak resep Ide jajanan Tips-tips Info-info Dan ide-ide resep lainnya Dan see you Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.